Intro Pemerintah Kabupaten Sidrop dan Lembaga Adat-Adat Wangsiden Reng ke-25 menjalin kesepakatan bersama pemanfaatan tanah untuk kegiatan adat istiadat dan pelasterian budaya serta tujuan wisata budaya. Pada selasa tanggal 8 Februari 2022, kesepakatan bersama ditandatangani Bupati Sidrop Haji Dolomando dan Adat Wangsiden Reng ke-25 Andi Faisal Safada di ruang kerja Bupati Sidrop. Penandatanganan disaksikan asisten administrasi dan kesera Andi Muhammad Faisal dan Kabupaten Hukum Andi Kaimal. Haji Dolomando mengatakan penandatanganan ini merupakan upaya pelasterian sejarah dan budaya sekaligus mengembangkan wisata budaya di Kabupaten Sidrop. Yang menambahkan, kami berterima kasih atas kesepakatan ini semoga dapat memajukan kebudayaan dan mendorong pariwisata budaya daerah. Sementara itu, Andi Faisal Safada mengumumkakan dalam MOU dijelaskan upaya pelasterian sejarah dan budaya. Dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai sejarah dan budaya dalam rangka kemajuan budaya daerah. Ada pun objek kesepakatan dalam MOU tersebut, yaitu pemanfaatan tanah milik pemerintah Kabupaten Sidrop di Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watampulu yang diperuntukkan sebagai Pusat Adat Istiadat dan Pelestarian Budaya. Pengelolaannya diserahkan kepada Lembaga Adat-Adat Wang Sidenreng ke-25 bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrop. Di sepakat 3-2 belah pihak akan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kesepakatan paling sedikit sekali dalam 5 tahun untuk mengukur efektivitas dan kinerja pelaksanaan MOU. Dari Kabupaten Sidrop, Sulawesi Selatan, Akbar Suterno mengabarkan.